Intro Oke Pak Johnny Ini kan ceritanya tentang Najar nih keliling Indonesia Karena Najar berarti ada sesuatu yang perlu ditunaikan setelah janji ini Pak Johnny jangan sampai punya cerita yang kemudian menarik Yang perlu kita dengar Sebenarnya cerita ini fakta Bukan dibuat-buat Jadi tahun 2018 Anak saya itu dilahirkan di operasi Jadi pada tahun itu Bulan itu dan tanggal itu kan Saya pun masih gadang nganggur Walaupun tidak ada persiapan Nah itulah Dengan senang hatinya saya itu Ada tiba-tiba orang yang baik hati Yang membayarin Biaya operasi anak saya Jadi biayanya itu hampir 10 juta Bahkan saya pun tidak tahu Siapa yang membayarnya itu Hingga sampai saat sekarang Maka dari itu saya dengan senang hati dan kejut Merasa bingung Sempat saya mengucapkan Najar yang tanpa kami sadari Sehingga mengucapkan Najar itu Kalau anak saya sehat-sehat Dan namanya Setelah dapat operasi Tidak ada halangan apapun Saya akan pernah Najar Diling Indonesia Awalnya pakai Honda Berhubung saya punya Honda itu kredit Sudah nunggak Jadi pada Najar itu tidak terjalani Tentu saya saya akan pakai sepeda Tentunya Kita pun keadaan lagi bingung Anak saya ini kan keadaan sakit Pada waktu saya mau perangkat Sebetulnya Najar ini saya sudah lupa Sudah jalan satu tahun lebih Sudah lupa Kita ingat dengan Najar yang sudah pernah akan mengucapkan Jadi Ditegurlah melalui anak saya tadi Sakit tak sakit Ya kan Dan tidak pernah kunjung sembuh Jadi bahwa ke Bukas Mas tidak ada penyakit Sehingga Manggir Dukun tetap sakit Bahkan pernah Sakitnya dia mulai dari jam 6 sore Bahkan sampai jam 6 pagi Baru mulai sadar Lepas itu baru saya ingat itu saya Najar Setelah asal sudah ingat Najar itu Baru saya urus surat-surat saya untuk Perjalanan Terliling Indonesia Pakai sepeda ini Ya kan Akhirnya Dengan secepatnya Karena sudah katakan lagi tengok anak sakit tadi kan Saya jalankan Najar itu Alhamdulillah dengan perjalanan saya 3 hari Lepas dari rumah Dilepaskan dari kantor desa kan Itu sembuh total Sampai sekarang Alhamdulillah Berarti itu suatu teguran Janji saya dengan Allah tadi Itulah Jalanan Najih Makanya bagi kawan-kawan saya semua Jangan sampai punya Najar seperti saya Oke baik Pak Joni Terima kasih banyak Sudah menceritakan Cerita perjalanan Najar ini Luar biasa Sangat terinspirasi bagi kami Dan cukup buat anak muda di Indonesia Yang tidak punya semangat yang begitu luar biasa Yang cukup umurnya sudah 60 tahun Tapi Luar biasa punya perjuangan Membawa bendera hanya dengan merah putih Mengelilingi Indonesia Ini luar biasa Anak muda semestinya ini menjadi pelajaran Buat kita semua Pak Mungkin ini terakhir Jangan Mungkin Pak Joni punya pesan Yang kemudian bisa Buat keluarga yang ditinggalkan ini Merasa senang Sejuk Mungkin mereka dengar Dan kemudian ada pemerintah di sana Yang kemudian bisa mendengar Apa yang Bapak pesan Ya pesannya begitu Ya Sehat-sehat Oke Pak Ini bahasa yang cukup sedikit Tetapi sangat bermakna Yang sangat luar biasa Saya sangat merasakan Dari hati yang paling dalam Saya punya pesan terakhir Dari Pak Joni ini Bahwa harapan yang terbesar Yang kemudian hari ini Dia mau ungkapkan adalah Semoga Ditinggalkan keluarga ini Dalam keadaan sehat Dan harapan besar Bagikan generasi NTT Khususnya Kota Kupang Bahwa pemerintah yang ada Di desa Kuala Kuala Panaso Kecematan Talang Mandau Mudah-mudahan Keluarga yang ditinggalkan ini Mohon perhatian Yang sangat luar biasa Paling tidak Sehingga Najarnya ini Bisa tertunaikan Dengan baik Ini menjadi harapan Dan kemudian Terakhir Juga kami pesan Mudah-mudahan Akan lahir Generasi-generasi Yang punya semangat Spirit yang luar biasa Seperti Pak Joni ini Cukup sekian Guys Mudah-mudahan kita akan Tengahmu Di sesi berikutnya Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Joni Tos